Shalom Selamat datang di channel Ibrani Bersama saya Mas Dwi Kali ini Saya akan membahas Satu pertanyaan Dari rekan saya Tentang Megilot Megilot ini Mem Kemudian ini Kemudian ini Gmel Vokal I O T Megilot Megilot itu apa sih Nah Megilot Megilot itu dari Kata Megilah Jadi Megilot Megilot ini Megilot ini adalah bentuk Jamak dari Kata Megilah 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 itu apa Megilah itu artinya adalah Scroll Atau dalam bahasa Indonesia Gulungan Scroll Atau gulungan Nah misalnya Megilah ini terdapat dalam kitab Yes 3 ayat 1 Firmanya Kepadaku Hai anak manusia Makanlah apa yang kau lihat disini Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah Berbicaralah kepada kaum Israel Nah ini Nah ini bahasa Ibraninya Kemudian ini ada terjemahan Terjemahan lain Ini Bahasa Ibraninya Wayomer Wayomer Eli Dia berkata Kepadaku Ben Adam Anak manusia Ed Aser Timsa Yang Engkau Temukan Nah dari kata Matsa ini ya Anak manusia Ini Adam itu ya Ekol makan Hai anak manusia Makanlah apa yang kamu dapati Apa yang kamu Jumpai Apa yang kamu dapati Makanlah Makanlah gulungan ini ya Ekol et Hamegilah 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 Hazod Gulungan ini Welek Dan Pergilah Dab Ber Katakanlah kepada Bet Israel Keturunan Israel Keturunan Israel Keturunan Israel Keturunan Israel Jadi Hamegilah Artinya Gulungan Nah Di dalam Isra' 6 ayat 2 Ini juga kita Temukan kata Megilah ya Kemudian di Ahmeta Benteng yang Di provinsi media Didapati Sebuah gulungan Yang isinya Sebagai berikut Biagam Nah Dalam Bahasa Ibrani nya Nah ini ya Megilah Megilah Gulungan Isra' 6 ayat 2 Nah Megil Megilot Bentuk Jamaknya tadi Dari Megilah itu ya Megilot Artinya Gulungan Gulungan Nah tapi kadang Kata ini Merujuk pada 5 kitab Atau Disini Hames Megilot Hames Megilot Hames itu 5 Megilot itu Gulungan Jadi ada 5 gulungan Yang disebut dengan Hames Megilot Nah sering Orang hanya menyebutnya Sebagai Megilot Saja Ada 5 Apa saja itu Yang pertama Perut Kitab Perut Kemudian Yang kedua Kidung Agung Yang ketiga Pengkutbah Yang keempat Ratapan Yang kelima Esther Jadi ada 5 kitab Ya Perut, Kidung Agung Pengkutbah, Ratapan, Esther Yang disebut 5 gulungan Gulungan Hames Megilot Jadi sekali lagi Megilot itu Gulungan Gulungan Artinya ya Megillah Dari kata Megillah Nah tapi Juga Kadang-kadang Dimaksudkan Ditujukan kepada 5 kitab Hames Megilot 5 gulungan Gulungan Nah Ini menurut Wikipedia Lima Megilot Lima gulungan ini secara tradisional dibacakan di depan umum Dalam Sinaguk sepanjang tahun di banyak komunitas Yahudi Ya Dalam edisi Cetak Umum Tanah Lima gulungan ini muncul dalam urutan pembacaan di sinaguk pada hari-hari raya Dimulai dengan Pasca Jadi ini dibacakan di depan umum ya Pada hari-hari raya Yang pertama ini Kidung Agung Atau dalam bahasa Ibraninya itu Syirha Shirim Syirha Shirim Ini pada beberapa komunitas terutama oleh Askenazim Pada hari sabat pasca Jadi ini dibaca pada hari-hari raya pasca ya Kebanyakan komunitas Yahudi timur Kitab itu dibaca di depan umum setiap minggu saat mulainya hari sabat Ada juga kebiasaan luas untuk membacanya di akhir seder pasca Biasanya Maret atau April Orang Yahudi Italia membacanya saat mema'aril doa malam Pada hari pertama dan hari kedua pasca Jadi Syirha Shirim ini dibacakan pada hari pasca ya Kemudian Kitab Ruth Nah Ruth ini dibacakan pada beberapa komunitas Terutama oleh Askenazim Sebelum pembacaan Taurat pada pagi hari sabat Ya Biasanya Mei atau Juni Komunitas lain membacanya saat ikun di malam hari Atau tidak sama sekali Nah selanjutnya Kitab Ratapan Kitab Ratapan Bahasa Ibraninya itu Ekah ya Atau Kinot Ekah ini dibaca pada tanggal 9 bulan Av Tisabe Av Ya Biasanya Juli atau Agustus di semua komunitas Yahudi Kitab Pengkotbah Nah ini Kohelet Pengkotbah itu Kohelet ya Ini dibacakan pada beberapa komunitas Terutama oleh Askenazim pada hari sabat dari Sukot Nah biasanya September atau Oktober Pada masyarakat lain sama sekali tidak dibaca Yang terakhir Kitab Esther Nah bahasa Ibraninya Esther ya Dibacakan di semua komunitas Yahudi pada hari Purim Biasanya Februari atau Maret Pembacaan umum ini dilakukan dua kali pada malam Purim dan sekali lagi keesokan paginya Nah lebih mudahnya Kita buat begini ya Kitab Rut Dibacakan pada Hari Raya Shabuot Shabuot itu juga istilah lainnya 7 Minggu atau Hari Raya Pentecostal ya Shabuot Kitab Rut Gidung Agung Gidung Agung Ini dibaca pada Hari Raya Pesak atau Pasca Kemudian Pengkotbah Ini dibacakan pada Hari Raya Sukot atau Pondok Daun Lalu Ratapan Nah ini dibacakan pada 9 of Av ya Tanggal 9 bulan Av Kemudian Esther dibacakan pada Hari Raya Purim Nah inilah yang disebut Khames Megilot Atau sering hanya disebut Megilot saja ya Nah itu arti kata Megilot Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like and subscribe God bless you Assalamualaikum